Sudah dipasang burkol dan kali ini rantai akan diingat ke tubuh Demian. Itulah detik-detik menegangkan saat ilusionis Demian Aditya beraksi tadi malam. Aksi sulap ekstrim yang terinspirasi dari film Saw itu? Memang relatif berbahaya, maka tak heran jika kru tampak begitu tegang? Lantas benarkah aksi ekstrim menantang maut itu gagal? Aksi heboh dan menegangkan Demian dalam sekejap jadi viral di jagad maya. Apalagi pedangdut Dewi Persik sempat mengabadikan detik-detik menegangkan aksi menantang maut tersebut. Dari film-film horror biasanya, contohnya yang paling sering adalah saya ambil inspirasi dari film Saw. Yang di sisa siksa itu, jadi dari situ saya ngerasa kayaknya bisa dijadikan untuk sebuah permainan show yang beneran direalisasikan. Jadi bukan di film doang. Dulu saya pernah main yang kepala saya dimasukin air, itu juga dari film. Nah yang ini juga dari film juga. Namun aksi yang semula tampak begitu menegangkan, hingga nyaris membuat jantung penonton hampir copot. Lantaran sebuah benda tajam yang menghunus, nyaris membelah tubuh Demian dengan tangan terborgol itu. Tiba-tiba berubah karena Demian selamat dari aksi ekstrim tersebut. Terima kasih. Identik dengan yang tegang-tegang. Bukan begitu Bapak Antti ya? Satu-satunya pengalaman sekali kayaknya sama saya. Oh yang itu ya? Saya akan isi yang tegang-tegang. Dan hari ini adalah permainan yang bisa dipanggap bukan dimainkan siapapun. Bahkan di dunia juga bukan dimainin. Ada mental aja sih. Karena emang serem banget sih. Berhubungan dengan benda tajam. Terus masih ada escape-nya, tapi bagaimana yang benda tajam? Tantangannya besar karena, apa ya, biasanya kan kalau saya main, gitu tutupin, pakai box. Ini enggak, jadi kelihatan semua. Jadi saya tiduran nanti, terus benda tajamnya juga kelihatan, jelas. Jadi tidak ada yang tutupin semuanya. Ya berhasil atau enggaknya, orang-orang bisa lihat sih. Ya berhasil atau enggaknya, orang-orang bisa lihat sih.